Halo guys, welcome back to my youtube channel Kali ini saya menunjukkan gimana caranya bikin nasi sarden simple ala anak kosan Bahan-bahan yang diperlukan, simple banget Disini saya ada pake sarden kaleng dari ABC Terus juga saya ada air, ada beras, dan juga sedikit garam Dan peralatan yang digunakan juga simple banget ya Disini saya pake mini rice cooker Oh iya, untuk berasnya, disini saya pake 120 gram beras Sudah dicuci bersih dan ditiriskan Lalu disini saya pake sarden kaleng dari ABC Saya pake rasa bumbu cabai ya Untuk yang rasa bumbu cabai sudah mengandung rempah-rempah ya Jadi kita gak perlu tambahin rempah-rempah lagi Tapi kalau kalian mau tambahin bawang, misalnya cabai, ataupun misalnya serai Itu bebas sesuai selera kalian, disesuaikan saja Selama kita akan perlu air ya untuk menerak nasinya Disini nanti kita akan perlu 175 sampai 180 gram air Dan disini saya juga ada garam ya Kalian bisa pake penyedap rasa juga Nah disini saya akan menggunakan tori mini rice cooker Jadi ini adalah mini rice cooker serba guna Nah untuk menyalakannya, kita perlu tambahkan air ya Nah kita tambahkan air seperti ini Lalu kita masukkan berasnya yang sudah kita cuci 120 gram Ya, ini kalau lengket-n lengket seperti ini gak apa-apa ya Karena ini kan baru banget dicuci, masih basah It's okay Masukkan semuanya seperti ini Lalu kita tambahkan air Untuk airnya kalian bisa sesuaikan ya Karena saya mau nasinya nanti agak lembek Jadi saya pake 3 per 4 cup atau setara 175 sampai 180 gram Atau kalau dihitung pake ruas jari Itu kira-kira 3 per 4 ruas jari saya ya Itu selisih dari permukaan beras ke permukaan airnya Lalu kita buka kaleng sardennya Disini saya pake 1 kaleng sarden kecil ini ya Ini kira-kira beratnya 145 gram Jadi untuk 1 resep ini Ini dikeluarin semuanya sama kuahnya juga Kalau kalian mau tambahin rempa-rempa boleh banget di saat sekarang ya Nah lalu kita tutup Lalu kita nyalakan rice cookernya Dan kita tunggu kurang lebih 40 sampai 45 menit Kalau sudah 40 sampai 45 menit Kita cek dulu ya Kita pastikan sudah matang atau belum Nah, kalau misalnya berasnya sudah menyerap airnya seperti ini Ini tandanya sudah jadi Ini bisa kita matikan rice cookernya Lalu kita tunggu lagi 10 menit Nah, kalau sudah 10 menit Kita bisa keluarkan dari rice cooker ya Nah, ini adalah waktu yang tepat untuk kita ngasih seasoning Jadi mau kasih garam, lada, atau penyedap rasa juga Ini waktu yang tepat Ini kita aduk-aduk dulu sedikit nasinya Supaya dia bercampur ya semua bumbunya Lalu disini saya mau tambahkan garam Lalu disini saya aduk-aduk lagi Supaya semua bumbunya itu rata Nah, langsung aja kita plating di atas piring Nah, kalian bisa lihat ya Nasinya ini agak lembek Kalau misalnya kalian suka nasinya nggak begitu lembek Kalian bisa kurangin tekaran airnya Misalnya tadi airnya saya pakai 3.4 cup Kalian bisa pakai setengah cup atau setengah cup lebih dikit Nah, disini saya mau makan nasi salinnya pakai keripik tempe Ini enak banget Kalian juga bisa pakai kerupuk Ataupun nggak pakai juga Tetap enak Jangan lupa kalian cobain resepnya ya Kalau kalian ada pertanyaan Kalian bisa tanya di kolom komentar Oke, thank you guys for watching See you in the next videos And have a nice day